Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bertanya di kolom komentar youtube aku ya guys Dan dia mengeluh banget ya terkait kucing peliharannya di rumah Nah seperti ini ya guys ya Kak kucing aku itu sebentar lagi akan melahirkan ya Tapi aku tuh bingung ya terkait dunia kucing ini ya Dan ini aku ini seorang cat looper pemula gitu ya Nah ini aku ingin bertanya kak berapa lama waktu yang dibutuhkan kucing untuk melahirkan Tolong dijawab ya kak dan beritahu alasannya dan penyebabnya bagaimana Oke terima kasih pertanyaannya dan aku akan berusaha menjawab pertanyaan itu ya Tapi jangan lupa video ini ditonton ya dan jangan di skip Oke Berapa lama waktu kucing yang dibutuhkan kucing juga untuk melahirkan Nah menunggu kelahiran bayi kucing menjadi momen menyenangkan sekaligus menegangkan Pasalnya ya sama dengan kelahiran manusia Proses persalinan kucing juga bisa berisiko buruk bagi keselamatan sang induk dan janinnya ya Nah tidak heran saat kucing kelahiran itu mendekat akhir masa kehamilannya Banyak ya pemilik kucing ya bertanya-tanya Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan kucing untuk melahirkan Nah memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan kucing melahirkan Dapat meringankan pikiran kita sebagai pemilik kucingnya Nah lantas ya berapa lama waktu yang dibutuhkan kucing untuk melahirkan Nah dari awal ya hingga akhir proses persalinan kucing itu biasanya memakan waktu yang sekitar 6-8 jam Dengan pas persalinan aktif hingga 40 menit untuk setiap anak kucing yang lahir ya Nah dikutip dari situs Lobtochnopets pada Senin tanggal 29 bulan 5 tahun 2003 Nah ada 3 tahap ya dalam proses persalinan kucing yang masing-masing itu berlangsung dalam waktu yang berbeda Lamanya persalinan secara keseluruhan juga akan dipengaruhi oleh jumlah anak kucing yang dilahirkan ya Oke ya tahap 1 persalinan Nah ini kita harus bersiap-siap ya Selama tahap ini ya kucing akan mulai mencari tempat yang untuk melahirkan anak-anaknya Nah kucing peliharaan mungkin akan menjilati alat kelaminnya Tampak gelisah atau berhenti makan Tahap ini dapat berlangsung selama 24-36 jam ya Yang kedua tahap 2 persalinan Kelahiran anak kucing ya Nah tahap ini terjadi ketika kontraksi uterus yang kuat mendorong anak kucing masuk ke dalam jalan lahir ya Ketuban pecah dan anak kucing lahir Nah hal ini dapat terjadi hanya dalam waktu 5 menit tetapi tidak boleh lebih dari 30 menit Nah tahap 3 itu persalinan mengeluarkan placenta Nah setelah setiap anak kucing lahir placenta itu harus dikeluarkan dari lahim Placenta akan terlihat berwarna hijau hingga hitam Nah menurut situs The Cat's Care Clinic Induk kucing itu biasanya akan memakannya Placenta ini biasanya dikeluarkan segera setelah anak kucing lahir atau setidaknya dalam waktu 5 atau hingga 10 menit Lalu ada pertanyaan berapa lama sih ya jarak antara kelahiran anak kucing tersebut ya Nah ini jawabannya ya guys Nah setiap anak kucing ya dilahirkan itu kucing akan melewati tahap 2 hingga 3 semua anak kucing yang dilahirkan Nah interval antara kelahiran anak kucing dapat berkisar antara 10 hingga 1 jam Anak kucing hanya dapat lahir segera segeralah placenta dikeluarkan atau mungkin memerlukan waktu lebih dari 1 jam Nah sebagian besar kucing miliki 4 hingga 6 anak kucing dalam satu kelahiran meski mungkin ada variasi antara dan karena perbedaan genetik gitu Lalu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan kucing untuk melahirkan Jadi ini ya guys jawabannya Setelah kucing berada dalam proses persalinan tahap 2 ya Membutuhkan waktu 2 hingga 6 jam ya Untuk sebagian besar kucing Nah berapa lama kucing bahkan mungkin melalui tahap istirahat yang dapat berlangsung selama 24 sampai 36 jam ya Nah sebelumnya melanjutkan proses melahirkan anak kucing yang tersisa ya Nah meski proses persalinan dan kelahiran sama semua kucing ada beberapa variasi Berapa lama waktu yang dibutuhkan ya Ras kucing melahirkan anaknya Nah ras kucing kepala sempit ya itu Dan meruncing seperti siam Biasanya melahirkan lebih cepat sedangkan ras berhidung pesek seperti persia Memiliki kepala besar lebar dan menyebabkan kelahiran lebih sulit Nah lalu kapan sih kita ikut campur dalam proses persalinan kucing ini jawabannya Kita hanya boleh melibatkan diri dalam proses persalinan kucing jika ada sesuatu yang tidak baik Nah The Cats Care Clinic mencatat seekor kucing mungkin memerlukan bantuan Jika ya Satu kucing melahirkan telah mengalami kontraksi selama lebih dari 20 menit secara terus menerus tanpa kelahiran anak kucing Dua lebih dari 4 jam telah berlalu diantara anak kucing dan kita mengharapkan lebih banyak anak kucing Yang ketiga itu ya Jika anak kucing sudah keluar sebagian tapi induk kucing terlalu lelah terus mengejan Yang keempat itu ya Terjadi pendarahan terus menerus saat kucing melahirkan Yang kelima Gusi kucing pucat Yang keenam Terjadi kesulitan bernafas Yang ketujuh itu ya Kucing tidak membersihkan selaput ketuban dari wajah anak kucing Dan yang terakhir induk kucing tidak menjaga anak kucing tetap hangat Terima kasih telah menonton!